Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Para mahasiswa yang saya cinta dan saya banggakan Alhamdulillah pada Kali ini kita akan Mencoba Melakukan tutorial Menyampaikan tutorial Saya akan menyampaikan tutorial bagaimana menginstalasi Esotero Yang akan kita gunakan untuk Keperluan reference manager Dari tulisan kita Paper, artikel, skrips Laporan pelatihan Laporan PKL dan lain sebagainya Anggap saja Kita sudah masuk ke Google Tampilannya seperti ini Seperti biasa kita ketikan Sotero Masuk ke sini Oke, kita klik download Di Chrome, disininya Chrome Nah sekarang di Firefox, disininya Firefox Seperti biasa Kita download Sotero for Windows Save file Oke Disini sudah ada Disini sudah ada seungguhnya Oke Nah, kan pasti muncul Do you want to replace Oke, kita hias aja lah Biar punya pengalaman Mendownload Sotero Menggunakan Firefox Oke, kita lihat Komplet Oke, kita buka folder nya Oke, kita coba sekarang Jangan proses instalasi nya Nah, seperti biasa Sama dengan yang tadi di Chrome Ini sedang melakukan Proses instalasi Oke, klik Next Oke, kita gunakan yang standar Next Instal Kita klik finish Kita Ininya kita Cintang dulu ya Jangan diaktifkan Naksud saya Untuk tidak Melunching JTL Dulu Kita klik finish Nah, selanjutnya Kita akan menggunakan Menginstal Firefox Connector nya Sama dengan ketika tadi Kita menggunakan Chrome ya Kita coba klik Install Firefox Oke Nah, ini Kita klik allow Oke, kita klik add Setelah add Ini kan muncul disini Kita klik ok Oke Oke, sesedara Jadi Zotero sudah terinstall Di komputer kita Oke Baik menggunakan Chrome Ataupun menggunakan Airfox Nah, ini bukti bahwa Zotero sudah aktif Kita coba klik Oke Nah, seperti ini Nah, ini yang tadi Saya gunakan Chrome Juga muncul lagi disini ya Jadi ketika sudah Di install Menggunakan Apapun Yang pertama kali Selama kita tidak Membuangnya Maka ini akan muncul Ya Ini juga santon Tapi Tadi ini Apa Referensi yang Kita masukkan itu Ya Referensi yang kita masukkan itu Nah Sudara Oke Tadi ada yang Terlewat sebetulnya ya Oke Atau Kita delete dulu dah Ya Kita delete dulu Biar Biar Dari awal lah ya Anggap sih Dari awal Oke Tugas Anton Oke Tadi saya Dilihatkan Cara Tadi saya Dilihatkan Cara membuatnya ya Atau kita delete dulu lah ya Delete Delete Oke Delete ya Nah Seperti ini dulu Oke Kita akan menggunakan Referensi Manager Zostero ini Untuk menulis Tugas dari Salah seorang dosen Katakanlah Desennya bernama Antorati lah ya Oke Kita klik New Collection Disini diketik Misalkan papernya Dari Pak Anton Tugas Anton Oke Seperti itu Oke Nah Ini Berarti Anggap saja Ini kosong dulu lah ya Ini kosong dulu Bahwa yang ada disini Adalah Referensi yang akan Digunakan Oleh Para mahasiswa Untuk menulis Tugasnya Pak Anton Oke Nah Anggap saja Seperti ini dulu Oke Sekarang kita masuk dulu Ke Kertas kerja kita Ke lembar kerja kita Misalkan Pak Anton Memberikan tugas Oke Pak Anton memberikan tugas Untuk membuat paper Dan Misalkan papernya adalah Ilmu ekonomi ya Jadi Ekonomi Adalah Ilmu Yang Mempergunakan sumber Daya yang Dimilikinya Sumber daya terbatas Yang dimilikinya Untuk Untuk Memenuhi Kebutuhannya Yang Tidak Terbatas Oke Oke Misalkan kita Menggunakan Memiliki Naskah Seperti ini ya Memiliki Kalimat Seperti ini Nah Pertanyaan berikutnya Adalah Apakah Kalimat ini Pernah Dibuat orang Kemudian Dipublikasikan Nah itu Pertanyaan Berikutnya Kewajiban kita Kewajiban kita Penulis Penulis naskah Penulis artikel Paper yang akan Dipublikasikan Itu yang pertama kali Harus dipikirkan oleh Penulis itu Apakah kalimat yang kita Tulis ini Sudah ada yang Menuliskannya dan Mempublikasikannya Terlebih dahulu Atau mendahului kita Atau belum Oke Untuk Memastikannya Biasa Kita block Kita copy Kita masuk ke Google Nah ini kan Google yang tadi ya Masih Zotero Oke Nah masuk ke sini Kita paste di sini Misalkan Kita akan ngecek Di Jurnal Kalau kita mau ngecek di jurnal Ketiklah di sini PDF Jurnal PDF Das Jurnal Das Oke Ini kalimat kita Oke Enter Nah Dapatlah ini Ya Dapatlah ini Ternyata Ternyata Oh Ada beberapa lah ya Nah ini yang Yang ngebold ini Yang ngebold Yang berlaku Yang terbatas Dengan kebutuhan ini kan Nah ini kita bisa Coba lihat Ya Ini coba Kita lihat Untuk kita nanti Masukkan ke dalam Zotero Nah Ternyata ada Artikel jurnal Kita lihat Tentu ya Ini jurnalnya Analisis literasi ekonomi Penulisnya Peter Garland Sina Ini afiliasi Akademiknya Jadi afiliasi akademiknya Adalah Magister Meridion UKSW Salatiga Ini adalah Emailnya Oke Nah Ternyata jurnalnya Adalah jurnal Ekonomika Volume 8 Nomor 2 Oktober 2012 Oke Sekarang kita akan Coba Memasukkan ini Kedalam Zotero Kita secara otomatis Ya Kita klik ini Zotero Konektor Bisa atau tidak Ternyata disini Sebentar Ini Muncul Webpage Wips Website Jadi ini tidak bisa langsung Bisa sih Sebenarnya Cuman tidak terlalu Nanti kita harus Meng-entry metadata Kita coba Lihat dulu Ininya Kita coba Lihat dulu Ini Copy Kemudian Nah Kita lihat dulu Kesini Kita masuk Googling dulu Barangkali Kita punya Linknya Oh Tidak ada Tidak ada Ternyata Tidak ada Link OJS Sehingga Terpaksa Kita masukkan Secara manual Kita coba Masukkan Secara manual Oke Ini Setelah kita Insert Journal Artikel Oke Ini Journal Artikel Kita isi title Title itu Judul Kita isi title Judul Judulnya nih Analisis Literasi Ekonomi Oke Copy Masukkan Kesini Pasti Oke Autornya Penulisnya Nama penulis Kita lihat Peter Garland Sina Ini kita Biasa Kita block Copy Kita simpan Nama terakhir Pada kolom Nama terakhir Mana Ini nih Last Last itu kolom Nama terakhir Nama terakhir Nama terakhir Kan Sina Oke Ini kita Hilangkan Sina Masuk Di nama terakhir Nah Firstnya Kan itu Ada Dua Berarti Dua-duanya Kita masukkan Sini Peter Garland Sina Peter Garland Ini Mohon Tidak Pak Oke Sina Peter Garland Abis Raja Kalau Masukkan Boleh Enggak Juga Gap Apa Sementara Seperti Itu Dulu Nah Publication Nya Adalah Jurnal Ekonomi Ini Copy Pasti Jurnal Ekonomi Volume Volume 8 Nomor 2 Oktober 2012 Volume 8 Nomor 2 Sumber 2 Oktober Oktober 2012 Ok Halamannya Kita lihat Halamannya Ini dari 135 Ini Sampai Halaman Terakhir 143 143 143 135 Sampai 143 Ok Ok Selesai ya Sementara selesai dulu lah Nah Kalau OJS Ini biasa Ada DOA Ada DOA YSS 19 Bagaimana Oke Sementara Selesai dulu Nah Anggap saja Paragraf ini Paragraf ini Kita kutip dari Sini Tadi Oke Nah Kita lihat Add in Nah Muncul ini Ya Muncul ini Mungkin di beberapa Komputer Anda Para mahasiswa Itu muncul Bukan begini gambarnya Tetapi begini Nah Ini Ya Langsung Add edit Situ sini Muncul ininya Add edit Di biografi Jadi mungkin Seperti ini munculnya Tapi gak apa-apa Sama aja lah ya Mohon nanti Ditanya ke Ke orang IT ya Ke masih sesain tech Dan siapa yang punya Masih sesain tech Tolong tanyakan Ini mau berapa Penampilannya Ambilnya Oke Kembali ke sini Kita coba klik ini Nah Ini Langlatnya Bahasa Indonesia Coba kita lihat Yang turubian Ada gak bahasa Indonesia Ternyata gak ada ya Yang turubian Oke Kita gunakan Coba yang Sikego Manual Of Style Nah Ternyata Sikego Manual Of Style Edisi ke 17 Kita pilih full note Ini bahasa Indonesia Aktif Ya Kita coba lihat Kita oke Oke Sina Nah ini Yang tadi Ya Kita ketik Sina Sini Enter Oke Peter Galan Sina Oke Oktober 2012 Seperti ini Ya Oke Ini nama penulis Ini judul artikel Ini nama jurnalnya Ini volume Ini nomor Ini Apa Date ya Tanggal terbit Ya Bulan Ini halaman Oke 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 Kenapa kita pilih Yang Sikego Karena yang turubian Ternyata tidak Tidak ada Fasilitas untuk Bahasa Indonesia Nanti saya akan cari dulu Gimana caranya Memunculkan Fasilitas Bahasa Indonesia Dalam Perubian Ya Oke Oke Misalkan Kalimat berikutnya Misalkan Kalimat berikutnya Nih Kita Misalkan Kalimat berikutnya Inilah ya Nah Anggap segini Kalimatnya berbeda Anggap segini Kalimatnya berbeda Nah kita luruskan dulu Justify Nah misalkan seperti ini Oke Nah Oke Kembali kesinilah ya Ini kan PDF jurnal Kita dapat dari jurnal Sekarang Kita ingin cari Ini di buku Buku masuk kesini Book Mana Buku nih Oke Jadi di google itu ada menu Ya Menu buku Biasanya ada juga yang sudah nampil disini ya Tapi gak apa-apa Kita masuk ke disini Ini nilainya Buku Ya Oke Ada gak Buku Ada gak kita delete inilah ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia coba ya ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia ada enggak? buku nah coba mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas ada enggak? buku oh sorry 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 ini pdf jurnalnya enggak di ini di belak dulu pdf jurnalnya langsung ke buku oke buku eh kenapa muncul nah tuh kan ada kan ya encyklopedi ekonomi dan berbankan syariah oke mempelajari perilaku manusia dengan langsung berdaya nah ini ya oke berarti kita coba buka ini buka ini nah kita dapat ini nih bukunya encyklopedi ekonomi dan berbankan syariah yang menulisnya habib nazir dan muhammad hasanuddin ini bahasan ya bahasan ketua prodi ekonomi syariah kita oke nah untuk memasukkannya ke zotero kalau tadi kita manual ya disini kan tadi kita manual nih ngetik analisis literasi ya copy paste lah ya sekarang kita bisa memasukkannya secara otomatis gimana caranya klik ini ini bukti bahwa zotero kita sudah tersinkronisasi dengan google ya oke klik save to zotero klik nah kan ini masuk saving tuh tugas Anton oke kita lihat yang jreng ada habib nazir nazir habib hasanuddin muhammad nah cuma kalau kita menggunakan google book sebagai metadata ya sebagai metadata ini yang belum tercover itu adalah place atau tempat terbit kita lihat place nya dimana nih ya kaki langit kaki langit itu Jakarta bahan nung lupa saya ya ya anggap saja Jakarta lah ya kaki langit itu anggap saja Jakarta oke nah berarti kita tiba masukkan disini kaki langit itu kaki langit itu Jakarta ayo ketik ya nah ini ya kenapa tiba-tiba muncul Jakarta ya karena saya sudah menuliskan Jakarta anggap saja kita belum menuliskan Jakarta kita ketik aja disini Jakarta 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 antar antar oke nah berarti kita sudah masuk sudah memasukkan esikobili dan perbankan saya ya sebagai referensi kita oke tadi kan kita satu ini satu dari jurnal Peter Garland Sina sekarang kita akan menggunakan untuk kalimat berikutnya dari Pak Hasanuddin tadi Pak Hasanuddin Razir ya saya kesini nih klik oke Nazir Wahabid ya Nazir 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 tuh misalkan misalkan dari halaman berapa alaman alaman 124 misalkan ya center center hmm Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin tuh ya ini dan muncul dannya karena ini bahasa Indonesia kalau bahasa Inggris kalau yang terobian tadi ini tidak muncul dannya oke Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah antun ini ini kan mesinnya besar oke berarti kita edit disini oke kayaknya besar nih dan cukup kecil ya karena kata sambung perbankan syariah oke 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 kita kembali ke sini belum robah ya belum robah biar robah kita refresh nih refresh zero refresh klik nih yang ini oke oh coba sendiri kan ekonomi dan perbankan syariah Jakarta kaki langit 2004 nih Jakarta kota penerbit kaki langit nama penerbit 2004 tahun penerbit dan 124 adalah halamannya oke 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 berikutnya anggap saja ini kalimat baru anggap saja ini kalimat baru ya nah kalimat ini misalkan kita ngutipnya dari siapa oke dari lihat sini nah akhir-akhir ini ya kita buat ya untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas nah ini sampai sini lah ya anggap saja kelimatnya seperti ini cari misalkan nah ini ya misalkan ini bukunya yang akan kita gunakan berarti ini kita buka sejarah pemikiran ekonomi bukan bukunya ini ya nah ini kalau mau beli beli 95 ribu itu yang tadi saya kirim itu saya juga beli ya yang tadi saya kirim saya beli makanya gak boleh di share ke siapapun itu for teaching purpose only hanya untuk kebutuhan belajar mengajar tidak untuk dimiliki oke jadi anda hanya punya hak baca oke ini ini Zotero nya nih saya pilih Zotero halaman 157 ya ini halaman 157 nanti kita akan masukkan halaman 157 saya pilih Zotero klik masuk ke tugas Anton ini ada folder nya di Zotero kita lihat ini kan harvis arafik nah mestinya disini arafik nih arafik itu kan gelarnya yang ada disitu kita tulis arafik disini arafik disini harvis tidak usah pakai SHI gelar tidak boleh dimasukkan oke enter nah arafik hafiz hafiz arafik oke kencana kencana itu Jakarta ya penduduk kencana itu Jakarta Jakarta nah selesai tadi ini jalan sudah ada kita langsung masukkan Jakarta enter tinggal tahun kita tahunya kita lihat ya 2 tahun kesini tentang buku ini klik saya biasa klik kanan kita lihat oke tahun berapa kita lihat tahun 2017 nih oke berarti kita masukkan 2017 disini 2017 oke tadi halaman berapa halaman 157 berarti kita akan mengutip tan ini misalkan kalimat berikutnya ya kalimat berikutnya beda-beda lah ya halaman 157 hafiz kita ketik hafiz keluar awal kan keluar halaman masuk di page 157 enter enter yang jenng aku ada tuh hafiz arafi sejarah pemikiran ekonomi Islam kontemporer edisi pertama nah ini kan edisi pertamanya kalau saya masuk lah ya kalau mau masuk silahkan kita edit ini edisi pertamanya kita hilangkan kan yuduh bukunya soalnya sampai kontemporer oke enter oke kita lihat nah ini edisi pertamanya masih ada kita klik refresh ini refresh ini yang ini yang grand tuh edisi pertamanya hilang oke oke paragraf berikutnya paragraf berikutnya kita akan gunakan dummy naskah dummy text gimana caranya karena begini ketik sama dengan tulis lorem ini ketik sama dengan ketik lorem turung buka kita butuh dua paragraf misalnya per paragraf 10 kalimat jadi ketikan 2,10 turung tutup ini artinya dua paragraf 10 kalimat terus gimana enter tibret tuh dapatlah ini lorem ipsum do lora dan selanjutnya ini ini dummy text namanya kan buat belajar sih gak apa-apa ya anggap saja oke anggap saja di kita di zotero kita itu di daftar referensi kita sudah ada sekian buku yang sudah kita entry ya baik secara manual atau ekonomatis jurnal dan sebagainya anggap saja kalimat ini kita kutip dari Haji Warman Karim kita ketik ketik Karim nah bank islam analisis pikih dan keuangan ini di folder Anton bukan bukan kalau mau di folder Anton nanti pindahkan ke folder Anton jadi yang sudah masuk di folder sebelumnya karena kita sudah masukkan ini otomatis akan masuk disini halaman 7 misalnya 7 bentar oke jadi nomor 4 disini kita akan masukkan siapa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih 22 oke misalkan disini mengutip dari bukunya Pak Anton ceritanya bukunya Pak Anton sudah dimasukkan ya alatol ekonomi zakat oke halaman 103 oke disini kita mengutip dari siapa misalkan dari ini dari jurnal ya nih ntar oke udah lah ini barang terbikuti kita buang aja ya kan contoh gak usah banyak-banyak oke ini oke 1,2,3,4,5,6,7 ya 1 2 3 4 5 6 7 ini adalah titipan kita oke langkah berikutnya adalah membuat referensi daftar pustaka daftar pustaka nah otomatis kan biasanya kita udah nge-entry referensinya apa percayaan kakinya manual ini di block di copy pindahkan ke daftar pustaka ya ini gak usah tinggal klik ini insert bibliography ini kursornya simpan disini insert bibliography di geng-jreng tau kan ini 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 apa otomatis sendiri oke diantara ciri bahwa tulisan kita link ini di klik seperti di block go oke di klik seperti di block ini nah kan ini adalah ee nomor setan matinya seperti oke oke ini data sementara sampai disini dulu tutorial kita tetap semangat menulis paper ya kita akan bertemu kembali insyaallah minggu depan di kelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati